Intro Intro Kediksi Arsenal vs Liverpool tanggal 9 Oktober 2020 Pertandingan Liga Inggris ini dijadwalkan kick-off minggu, tanggal 9 Oktober 2022, jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Jika menang, maka posisi Arsenal di puncak klasemen sementara akan tetap aman. Selain itu, Arsenal juga akan semakin melebarkan selisih poin dengan Liverpool menjadi 14. Bagi Liverpool itu jelas bukan skenario yang mereka inginkan. Tengah pekan kemarin, Arsenal dan Liverpool sama-sama meraih kemenangan kandang di Eropa. Arsenal menundukkan bodoh blim 3-0 di Liga Eropa melalui gol-gol ABN Ketiah, Rob Holding, dan Fabio Vieira. Sementara itu, Liverpool menaklukkan Rangers 2-0 di Liga Champions lewat tendangan bebas tren Alexander-Arnold dan penalti Mohamed Salah. Arsenal dan Liverpool sama-sama punya modal bagus untuk duel mereka di Emirates Stadium nanti. Jika melihat catatan pertemuan, Liverpool pantas diperhitungkan. Dalam lima pertemuan terakhir dengan Arsenal, Liverpool tak terkalahkan. Empat kali menang, dan tak sekalipun kebobolan. Namun, jika melihat performa mereka di Premier League musim ini, Arsenal lebih layak difavoritkan. Ketika Arsenal sudah menang 7 kali M7S0 K1, Liverpool baru sanggup mengemas dua kemenangan M2S4 K1. Prediksi skor akhir, Arsenal 2-2 Liverpool. Perubahan formasi langka Liverpool di Liga Champions membawa berkah. Jurgen Klopp ungkap rahasianya, Liverpool mengubah formasi mereka untuk kunjungan Rangers di Anfield. Dalam laga Liga Champions dengan memulai pertandingan dengan hanya dua gelandang tengah dengan penyerang ekstra. Manager Liverpool Jurgen Klopp membuat pemilihan tim kejutan untuk pertandingan Liga Champions melawan Rangers, dengan memasukkan empat pemain depan dalam susunan pemainnya. The Reds telah menggunakan formasi 4-3-3 selama tujuh tahun sejak pengangkatan Klopp di Anfield. Pengaturan yang mendorong ketiga gelandang untuk mempertahankan posisi mereka dengan kedua back sayap diinstruksikan untuk bergabung dalam serangan sebanyak mungkin. Namun, Klopp mengejutkan para penggemar dengan memilih hanya dua gelandang untuk kunjungan Raksasa Skotlandia karena empat penyerang semuanya dimasukkan sejak awal saat Mohamed Salah bergabung dengan Diogo Jota, Darwin Nunes dan Luis Dias. Itu memastikan bahwa tim tuan rumah memulai pertandingan dalam formasi 4-2-3-1, yang hanya digunakan sedikit oleh Klopp di seluruh mantra-nya di Klopp. Formasi itu menunjukkan sistem yang lebih menyerang dengan mengorbankan gelandang tambahan di tengah lapangan. Klopp rela korbankan Liverpool akan memiliki kontrol bola yang lebih sedikit dan perlindungan yang lebih rendah untuk empat back mereka dan khususnya dua back tengah mereka. Tetapi di mana penyerang mungkin memiliki lebih banyak pekerjaan defensif untuk dilakukan dan di mana back sayap memiliki tanggung jawab menyerang yang lebih sedikit. Pergantian sistem tampaknya merupakan hasil dari kemerosotan performa Liverpool di musim ini, yang hanya membawa dua kemenangan dalam tujuh pertandingan pembukaan mereka, termasuk hasil imbang 3-3 di kandang sendiri melawan Brighton. Perubahan formasi itu sempat membuat kaget para supporter yang sudah terbiasa melihat formasi 4-3-3. Pergantian formasi langka dari Klopp adalah bukti bahwa ia menyadari perlunya sesuatu untuk berubah. Karena tuan rumah memasang formasi 4-2-3, satu daripada 4-3-3 seperti biasanya. Namun hasilnya, Liverpool dengan formasi menyerang itu ternyata membuahkan hasil. Liverpool kembali ke jalur kemenangan berkat kemenangan 2-0 atas Rangers di grup A Liga Champions. Tren Alexander-Arnold memecah kebuntuan dengan tendangan bebas setelah hanya tujuh menit, sebelum Mohamed Salah memberi Liverpool ruang bernapas dari titik penalti di awal babak kedua. Menyusul kemenangan 2-1 mereka atas Ajax pada match day 2, Liverpool kini duduk di urutan kedua di grup A hanya di belakang Napoli, yang melanjutkan awal sempurna mereka dengan kemenangan 6-1 atas Ajax di Amsterdam. Alexander-Arnold bisa dibilang menjadi sasaran lebih banyak kritik daripada pemain Liverpool lainnya selama awal musim yang lambat. Dengan tampilan yang penuh kesalahan dalam hasil imbang 3-3, engan Brighton dan Hof Albion semakin menyoroti perdebatan tentang apakah dia harus pergi ke Piala Dunia bersama Inggris. Berbicara menjelang pertandingan, Klopp menjelaskan kepada BT Sport, dikutip Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022 timnya harus mengubah sedikit hal dalam permainan. Kami perlu melihat cara kerjanya dari segi formasi. Ketika ditanya apakah itu akan menjadi formasi 4-2-3-1, Klopp hanya tersenyum dan tidak memberikan tanggapan. Pemain Jerman itu kemudian menambahkan untuk konteks lebih lanjut, tidak pernah ada waktu yang tepat untuk mengubah sesuatu dan tidak pernah ada waktu yang salah. Tetapi ketika Anda memainkan begitu banyak pertandingan bersama-sama dengan begitu cepat maka Anda harus membuat perubahan, katanya. Liverpool VS Rangers Skor 2-0 Liverpool sukses mengandaskan Rangers dengan skor 2-0 dalam partai match day 3 fase grup Liga Champions 2022 per 2023 yang digelar di Anfield, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, di Nihariwip. Laga ini diawali dengan mengheningkan cipta untuk korban tragedi Stadion Kanjuruhan, malam. Kemenangan The Reds ditentukan oleh goal free kick train Alexander-Arnold dan eksekusi penalti Mohamed Salah. Berkat hasil ini, Liverpool pun menjaga posisi mereka di klasemen grup A. The Reds menduduki peringkat 2 dengan poin 6, sedangkan Rangers semakin terpuruk di dasar klasemen dengan poin 0. Babak pertama, Liverpool mencoba langsung tampil mengebrat sejak awal laga. Sayang, peluang emas yang didapat Darwin Nunes masih bisa dimentahkan Alan McGregor. Liverpool pun sukses membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 7 menit. Alexander-Arnold berhasil memperdaya McGregor lewat eksekusi tendangan bebas cantiknya. Nunes, Salah, Luis Diaz, hingga Diogo Jota bergantian meneror pertahanan Rangers. Namun, tak ada goal tambahan yang tercipta bagi tuan rumah hingga babak pertama usai. Babak kedua, kembali dari kamar ganti. Liverpool tak mengendurkan tekanan mereka. The Reds pun mendapat hadiah penalti pada menit ke-52 usai Diaz dilanggar Leon King di kotak terlarang. Salah maju menjadi eksekutor. Bintang asal Mesir itu melepas tembakan penalti tepat ke sisi tengah gawang. McGregor pun tak kuasa membendungnya. Liverpool unggul 2-0. Liverpool memperoleh sejumlah peluang untuk menambah keunggulan di sisa laga. Namun, skor 2-0 untuk kemenangan The Reds tetap tak berubah saat peluit panjang berbunyi. Terima kasih telah menonton!